Bunda kenapa sih kalau makan apa-apa, jangan berlebihannya, jangan banyak-banyak ya. Aku punya alasan, jadi aku trauma guys. Dia ngalamin sensasi itu aku ya, bukan orang-orang yang komenin aku. Karena aku ngalaminya seribu satu sensasi, dia ngeluh sakit itu adalah dispepsi organik. Badan kurus banget, sakit perus sebelah kanan. Kata dokter, aku asam lamungger. Punggung sakit, dada gak sembuh-sembuh udah lima bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adepa dan Bunda. Senang sekali dan semangat sekali, hari ini aku bakal bahas lagi terkait asam lamungger dan saiti. Banyak yang bertanya ya dari sosial media aku yang lain, dari Youtube, TikTok, dan juga yang lain-lainnya. Bunda berapa lama sih berjual? 3 bulan atau 2 tahun? Jadi masih banyak yang gagal paham ya dengan cerita aku. Jadi aku itu perjuangan ya. Mulai awal sensasi itu 2019 ya. Dan aku endoskopi di 2021. Mulai membaik di awal tahun 2022. Jadi 2 tahun lebih dong ya, aku berjuang. Jadi yang 3 bulan itu adalah aku pemulihan pasca endoskopi. Jadi bedakan perjuangan dan juga pemulihan aku ya teman-teman ya. Dan banyak juga yang nanya diagnosanya apa, terutama di IG ya. Jadi semoga yang ngikutin IG aku juga ngikutin atau subscribe channel aku ya. Agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Jadi teman-teman aku itu adalah gastritis. Karena ada peradangan di dinding lamung aku. Aku juga GERD. Sensasi GERD. Karena sering panas di dada, di tenggorokan, dan juga di perut ya. Sering panas. Jadi sensasi GERD itu naik. Jadi GERD ini adalah adanya reflux, seiran asam lamung kembali ke esofagus. Itu biasanya ada permasalahan dengan katup lamung ya. Kemudian gastritis ini, kalau misalnya asam lamung kita naik itu gasnya banyak. Karena terjadinya peradangan di dinding lamung aku. Jadi mungkin kalian yang ngalamin hal yang sama atau sensasi yang sama, ini bisa jadi paling gastritis apapun GERD. Jadi masih bingung ya. Bun, aku itu kena dispepsia. Jadi dispepsia ini ada dua. Ada dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Jadi kalian harus cari tahu nih, aku dispepsia apa nih? Fungsional apa organik? Karena kalau dispepsia fungsional itu adalah, kalau misalnya kita udah dilakukan pengecekan, pemeriksaan oleh dokter spesialis atau alinya, tidak ditemukan ya. Itu adalah dispepsia fungsional. Nggak ada nih, nggak ada luka, nggak ada radang, nggak ada editasi, semuanya itu normal. Ternyata itu adalah dispepsia fungsional. Biasanya ini dari faktor pikiran. Jadi sedikit-sedikit baper ya gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah dispepsia organik. Dispepsia organik ini sama yang aku alami. Kenapa? Karena setelah dilakukan pemeriksaan atau pengecekan oleh dokter spesialis, ditemukan adanya peradangan atau radang di dinding lambung aku ya. Meskipun radang kecil, tapi itu namanya dispepsia organik. Karena ditemukannya ada hasil. Dari pemeriksaan itu ada hasil nih. Ada radang nih. Biasanya ada radang, ada luka, ada tuka, ada irritasi, dan lain sebagainya ya. Jadi itu namanya adalah dispepsia organik. Gimana cara ngeceknya bun? Harus periksa ke dokter ya. Jadi teman-teman aku itu adalah gastritis dispepsia organik. Karena ada peradangan di dinding lambung aku. Biasanya ini disebabkan. Yang pertama itu adalah dari faktor makanan. Makanan yang suka yang cabai-cabai, yang ya makanan bukan kekinian lah, yang micin-micinan. Suka soda, suka kopi, suka makanan apa aja gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan aku itu bukan pemakan segala. Aku itu hanya makan makanan aku menurut aku bersih. Setelah aku konsultasi ke dokter, ternyata yang menyebabkan aku dispepsia organik adalah aku suka menunda-nunda waktu makan. Itu adalah yang menyebabkan aku dispepsia organik. Jadi biasanya nih, aku lagi kerja. Apalagi pada saat itu kan musim COVID-19 ya. Ntar dulu aku lagi nge-data pasien COVID nih. Harus dirujuk segera. Aku nge-data nih. Udah jam 12 nih, udah waktunya makan harusnya ya. Tapi ntar dulu ah, nulis lagi. Nanggung nih, masih 5 pasien lagi yang harus dicatat nih biasanya. Nanggung nih ada kebakaran, nanggung nih ada ini, blablabla. Karena aku itu kerjanya di layanan darurat. Jadi apa aja yang aku tangani. Jadi kadang, aduh nanggung. Ah ntar-ntar. Ternyata makin banyak-makin banyak kerjaan aku. Wah, tau-tau udah jam 3, aku belum makan. Itu adalah yang menjadikan aku dispepsia organik. Pada saat makan, kadang aku udah nggak langsung makan. Tapi karena aku pikir, ah aku udah nunggu makan nih. Nunggu makan 3 jam. Jadi kadang aku makannya 1-2 piring. Kadang sampai 3 piring. Apalagi kalau menunya ikan. Nambah mulu. Nah, itulah yang menyebabkan aku radang. Jadi tadinya kosong langsung diisi banyak buk gitu ya. Jadi full. Karena keseringan seperti itu. Ditambah kecapean. Kurang istirahat. Kadang aku begadang. Pikiran aku kadang suka kemana-mana. Jadilah dispepsia organik. Atau ditemukannya peradangan. Jadi pencernaan dengan pikiran itu sangat berhubungan erat teman-teman. Makanya kita harus hati-hati. Harus waspada. Kalau pengen cepat sembuh. Pikirannya harus dikontrol. Meskipun teman-teman. Kita udah makan bersih. Udah menghindari pantangannya. Aku nggak makan mie bun. Aku nggak makan basuh bun. Aku nggak makan pedas. Nggak minum kafein. Nggak minum soda. Nggak makan yang ketan-ketan. Nggak makan yang asem-asem. Tapi kalau pikirannya dikit-dikit nangis. Dikit-dikit nggak enakan. Dikit-dikit baperan. Itu mah bakalan. Muncul lagi. Kambuh lagi. Itu adalah pemicu utama. Jadi dari faktor pikiran. Kadang aku itu suka iri sama teman-teman aku ya. Ih kok mereka makannya makan apa aja ya. Aku tuh kadang suka iri. Aku juga suka tahu. Kadang mereka tuh beli tahu crispy pakai mecin gitu. Kadang aku tuh pengen banget nyobain. Kok mereka makan bebas. Tapi nggak kena gert. Karena mereka happy. Nggak kepikiran apa-apa ya. Jadi kondisi aku dengan mereka itu berbeda. Jadi kita harus introspeksi diri. Aku kayak gini karena ada sesuatu. Jadi ada sebab akibat ya teman-temannya. Dan kita harus sadar diri dan nggak boleh ngeluh. Itu semua terjadi karena kesalahan kita sendiri ya. Kesalahan di masa lalu. Jadi jangan makan hari ini. Terjadi hari ini juga. Enggak. Biasanya nih. Apalagi dari faktor pikiran. Biasanya ada masa lalu yang mungkin sulit dilupakan. Ada depresi, ada setres, ada trauma. Biasanya itu sekali-sekali muncul. Naik lagi. Insight-nya muncul lagi. Aku tuh kadang kayak gitu ya teman-temannya. Nah dan kemarin itu ada yang komen. Bun kenapa sih kalau aku nanya. Ini sering banget ngewek aku ya. Bun kenapa sih kalau aku nanya. Bun boleh nggak sih makan biskuit ini. Kadang dipotoin ya. Dipotoin. Bun boleh nggak sih makan ini. Boleh kak. Tapi jangan berlebihan ya. Makannya kayak biskuit. Satu, dua, sampai tiga keping aja. Pokoknya aku tuh selalu menyarankan. Perbanyak nasi ya. Oat milk atau bubur. Yang jelasnya makanan berat menurut aku ya. Bun boleh nggak sih kita makan. Kayak pisang rebus. Boleh. Tapi jangan berlebihan. Kenapa? Kenapa sih bun nggak boleh berlebihan mulu ngomongnya gitu. Kenapa sih jangan banyak-banyak mulu ngomongnya. Aku tuh selalu digituin teman-teman. Karena aku trauma. Aku punya gastritis. Yang ngelamin sensasinya itu adalah aku. Aku nih. Aku. Kenapa sih bunda udah sembuh. Masih nggak mau makan sambal. Masih nggak mau minum teh. Masih nggak mau minum es buah yang ada es yang banyak gitu. Kenapa? Aku udah minum. Aku udah makan teman-teman. Tapi aku tuh masih mengontrol. Karena aku sadar diri. Aku itu gastritis. Yang ngelamin sensasi itu adalah hanya aku sendiri. Bukan orang lainnya. Memang banyak yang kena sambal munggir. Tapi sensasi itu berbeda-beda. Dan menurut aku sensasi yang pada saat itu aku lawan adalah luar biasa. Makanya kalau misalnya ada yang nantangin aku bun. Mau nggak makan cabai? Mau nggak makan telur satu kilo? Orang sehat aja kan nggak mungkin. Iya nggak? Apalagi kita ada gastritis. Apalagi kita baru sembuh dari asam lambung. Aku tuh trauma teman-teman. Kadang ya kalau suami aku lagi masak apa di rumah ya yang pakai cabai. Suami aku aja nih kalau misalnya masak ya. Kan di rumah itu suami aku sering masak ya. Jujur lebih pintaran suami aku masak daripada aku. Biasa kadang masak sayur lode. Aku tuh suka banget sayur lode ya. Pakai lambung siang, pakai jagung, pakai wortel. Itu menurut aku enak banget. Kadang dikasih santan sama suami aku. Aku selalu bilang, ya boleh nggak sih santannya dikit aja. Atau aku dikasih susu aja deh. Susu kedela atau susu biasa. Jadi suami aku tuh baik banget. Bikin dua masakan. Buat aku sama buat dia. Kalau buat dia nih dikasih cabai yang banyak. Kalau aku nih cuma santannya sedikit. Kadang berapa tetes doang ya. Ini buat kamu ya bun. Nggak pakai sampe. Kadang aku ya Allah baik banget. Jadi memang aku trauma. Bukannya aku nggak mau. Karena trauma itu masih kebayang-bayang di sini. Aku pernah endoskopi. Ternyata aku dulu nggak pernah ngebayangin diri aku sampai ke tahap endoskopi. Sampai USG. Karena lambung. Karena aku mikir menu-menu makan aku itu udah sehat. Ternyata dari pola pikir. Dan juga karena aku sering menunda-nunda waktu makan. Seperti itu ya. Kenapa sampai dengan detik ini aku masih menghindari pola maka. Menghindari makanan-makanan pantangan. Dan pantangan-pantangan aku itu memang dulu banyak banget. Dan banyak yang nanya. Bunda pada saat berjuang ya. Dan pemulihan nggak makan cabai sama sekali. Ya emang iya nggak. Meskipun aku sehat juga nggak suka yang pedas. Palingan ya aku itu pedas lada doang. Tapi itu pun ya jarang. Seperti itu ya. Nah kemudian di video kali ini. Aku bakal bahas pertanyaan. Dari salah satu teman kita ya. Assalamualaikum bunda. Kenapa ya sakit perus sebelah kanan. Badan kurus banget. Udah cek beberapa dokter. Hasilnya lambung. Ini atas nama Riseu Sujira. Nah jadi kalau misalnya. Ada gerk. Memang sensasinya itu banyak banget ya. Dan itu butuh pemulihan. Nggak cepat. Jadi kita harus terapkan 3P-nya. Pola makannya. Saran aku. Terapkan 3P ya. Pola makan. Pola pikir. Pola hidup sehat. Olahragarinya sehat teratur. Atur jadwal makannya 2 jam sekali. Kalau mau konsumsi obat-obatan. Harus sesuai resep dokter ya. Bisa juga. Konsumsi obat-obatan tradisional ya. Seperti. Madu Zet Smark. Ini boleh coba. Ini cocok sama aku. Hampir 9 botol. Kalau misalnya mau nyoba. Kayak kunyit. Temu lawak. Boleh. Tapi dikonsumsinya. Kalau aku sih pada saat itu. Setelah makan 1 jam ya. Atau bisa diiris tipis-tipis. Terus juga digeper. Jadi. Untuk di perut sebelah kiri itu. Lambung. Sebelah kanan juga biasanya ada sensasinya ya. Jadi. Untuk memastikan kondisinya. Kenapa gak sembuh-sembuh. Itu hanya dokter. Yang jelasin. Kita udah terapkan 3P-nya ya. Udah makan sering porsi kecil. Dikunya halus. Hindari berbaring selamakan. Jadi. Kalau misalnya masih ada banyak sensasi. Bisa konsultasikan ke dokter. Kalau misalnya ini udah ke beberapa dokter. Kok gak sembuh ya. Minta USG. Ya. USG atau endoskopi. Biasanya sih. Pertama itu disarankan USG dulu. Agar kita gak penasaran. Kok aku udah berobat. Udah konsumsi obat. Sama kayak aku waktu itu ya. Udah konsumsi obat-obatan. Kok gak ada perubahan. Gak sembuh-sembuh. Makanya aku memutuskan untuk USG ya. Ke dokter spesialis penyakit dalam. Jadi. Kalau misalnya kita hanya minum obat-minum obat. Tapi gak ada perubahan. Kan bingung juga ya. Apa lagi yang harus kita lakukan. Jadi. Sambil terapkan 3P-nya. Jaga pola makannya. Jaga pola pikirnya. Konsultasikan ke dokter. Minta USG aja kak ya. Seperti itu. Semoga. Kariseu Usujira. Nonton video ini ya. Dan juga atas nama. Wahyu Agustina. Diagnosa dispepsi ya. Di punggung sampai di dada sakit. Gak sembuh-sembuh. Sudah 5 bulan. Menjalar ke tulang rosu. Jadi kalau asal melambung itu. Memang banyak banget sensasinya ya. Aku tuh sering bahas. Seribu satu sensasi. Pernah juga aku bilang. Berjuta sensasi. Jadi kalau misalnya sakit punggung ini. Biasanya kita karena kecapean ya. Kecapean. Jadi kurang istirahat. Jadi caranya ya. Kita juga harus minum yang kalsium. Bisa minum susu. Kalau misalnya udah gak ada sensasi di perut nih. Minum susu aja kak. Bisa minum susu online ya. Atau minum susu es ergo milk. Itu aman sama aku. Itu juga bagus untuk kesehatan tulang ya. Bagus untuk pencernaan. Menyehatkan lambung juga. Kemudian juga saran aku bisa minum vitamin. Vitamin berkomplek. Atau neurobion. Agar kita gak sakit-sakit punggung. Kemudian intinya sih istirahat yang cukup. Berbanyak minum air hangat. Seperti itu ya. Semoga nonton video ini. Dan tetap terapkan 3P-nya. Pola makan. Pola pikir. Pola hidup sehat. Dan jangan bergadang. Jangan kecapean juga ya. Oke ya teman-teman. Semoga share kali ini bermanfaat. Aku udah panjang lebar ngomongnya ya. Jadi itu adalah pengelaman aku. Semoga kalian juga lakas sembuh. Bisa beraktivitas kembali. Seperti sedia kala. Jangan mengeluh ya. Allah akan memberikan cobaan. Sesuai dengan kemampuan kita. Aku tuh selalu camkan di pikiran aku. Dan jangan lupa untuk ikhtiar ya. Terus berserah diri sama Allah. Jadi sambil berobat. Kita harus berserah diri sama Allah. Karena yang memberikan kesembuhan itu adalah hanya milik Allah. Oke teman-teman. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku. Adeva dan Bunda. Dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.